Sion udah cerai, terus papi bilang, kalau sampe orang tuanya Johnny gak dateng Paksa deh, saya harus kawin sama pilihan papi Waduh, siapa yang harus jadi orang tua bohongan Sion? Oh, barusan kan tadi mba bilang, mba mau mendukung 100% Mba harus nyamar jadi orang tua Sion? Eh, Johnny yang udah cerai? Wow, wow, wow Emangnya kenapa sih? Pokoknya gue ogah dan dan jadi nenek-nenek Aduh, apa susah nih si Mer, kamu tinggal simir rambut kamu aja Anggap aja kayak orang yang sinetron Enggak, pokoknya gue ogah Aduh, jangan tolak aja dong, liat peluangnya Peluang apaan? Peluang jadi nenek sihir? Dia itu anak orang kaya, Mer Siapa tau aja gue bisa duketin bokapnya, gue bisa bujuk bokapnya, supaya jadi nasabah bank gue Hahaha, enggak asar mata duitan Loh, duit itu penting Mer Benar, Pak Teman Sion orang Medan, dia bilang begini Heping, dola mengatur, ngak-ngakun, Bang Hei, kamu tuh ngomong apaan sih? Banggerti lo, banggerti lo, banggerti lo, banggerti lo, banggerti lo, banggerti lo Eh, banggerti lo, ini maka gue Eh, tadi HP-HP apaan? Itu artinya negeri ini diatur sama uang, Mer Pokoknya besok kamu beliin gue semi rambut Ya Tuan, asal ntar gak nyesel aja Hmm Hehehe Heh, ini semua gara-gara kamu tau Gue belum selesai nih ya Ini, 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 lepet Beresin semuanya Aduh, 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 kedudakannya Jadi ulang-dua Aduh Aduh, bodi boleh tuh, ah Tapi, tuh blokasnya tuh, masih mantep Aduh, udah selat lagi Mere, men Aduh, berdulang nih Tak mengenal apa-apa sih Aduh, ampun Makanya telat deh Lontua nanti kalau bulan-bulan lama Gindan, duit aja Cepat Eh, apa-apaan sih? Tadanya yang lo bilang Gue mau gantiin Bapak ini, Joni Ya gak gitu-gitu amat, di gym itu kayak penyakitan Masa sih, men Masa Loh, Bapak Meri, rambutnya kok gak Gimana? Gimana? Enggak lah ya Biasa kan Sion, kalau laki-laki tua istrinya masih agak mudahan Aduh, udah selat yuk Aduh, silahkan, silahkan, silahkan Benarkan, ini papu saya Saya, Joni, Pak Jangan bilang, Pak Panggil saja Om Om Hermawan Ini pasti Sis Mary Betul, Pak Jangan bilang, Pak Bilang saja Mas Maaf, jangan tersibuk Kalau saya katakan Sis ini Luar biasa cantik dan awet muda Terima kasih Saya diri, Pak Oh, iya, iya Maaf, Pak Saya punya bicara Empat mata dengan mas diri Empat mata, Pak Ya Buka belum ngelamar gue Keeran, loh Eh, ini kan tetap Iya, iya Silahkan, silahkan Silahkan Terima kasih Sudah berapa lama Mas Jimmy cerai dengan Sis Mary Loh, kita kan akan membicarakan urusan anak-anak kita Urusan anak-anak sudah beres Saya setuju Putra Mas Jimmy jadi calon suami Anitta Begitu mereka selesai sekolah Kita kahwinkan mereka Yang ingin saya bicarakan Tentang Mantan istri Mas Jimmy Sebetulnya Mas dalam proses Percepat saja Kalau dia nuntut pembagian harta Ikuti saja berapa dia mau Nanti saya ganti kerugian Mas Jimmy Hah? Ganti kerugian? Saya sudah lama pendudah Mas Jimmy Saya pengen serba cepat Sekarang silahkan ngobrol sama anak-anak Tapi Tolong Minta Sis Mary datang ke sini Tante kamu tinggal di mana? Tante di kapal gaduh Mbak Tante 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 Empat mata Oh iya Kamu ngapain kesana? Dia mau ngomor kamu tahu? Loh Kamu yang ngotot mau kesini Sekarang jangan langsung menolak aja Lihat peluangnya dong Kan kamu kan juga bilang He pengen sudah mengatur Naga raun Silahkan 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 Saya sudah bilang sama Mas Jimmy Agar persoalan percerian dengan Sis itu dipercepat Memang Sulit Dan tidak bagus Untuk mempertahankan perkahwinan Dengan Mas Jimmy itu Sis begitu muda Sedangkan Dia sudah pikun Dan tidak tahu arti keindahan Bukannya hari ini Kita membicarakan tentang anak-anak? Anak-anak lagi Saya sudah angat beres Sekarang saya minta Sis bersedia jadi istri saya Begini ya pak Saya mau berterus terang Sebetulnya Saya dan Jimmy Tidak pisah Dan Johnny itu Bukan anak kami Hah? Nama asli Johnny Sion Sion itu adik saya pak Jadi anda datang kesini Untuk membohongi saya Untuk menolong Anita Sebagai wanita hati kami terpanggil Untuk menyelamatkan dia dari kehancuran Bapak Tega mematikan masa depan Anita Dengan perkawinan tanpa cinta Hanya karena berharap Untuk segera mendapatkan cucu Maafkan saya pi Saya terpaksa berbohong Sekarang papi sadar Papi yang salah Terima kasih sis Maafkan Kelancangan saya mas Jimmy Dan kamu Sayang Papi akan dukung sekolahmu Sampai selesai Papi tidak akan melarang kamu Untuk mencari karir Tapi Nanti kamu sudah punya anak Utamakan dulu keluarga Baru karir Terima kasih Bukan soal terima kasih Kamu masih punya tugas lain Apalagi Pe Papi sudah capek jadi muda Tolong carikan calon ibu Yang cantik seperti sis Meri Wah Gue salut sama kamu Mer Apa? Kamu bisa nyadarin orang macam Pak Hermawan Iya Gue bisa nyadarin dia Tapi gak bisa nyadarin kamu Bisanya cuma ngerjain kamu Wah Kamu ngerjain gue Kalau kamu bisa Gue bayar Gue udah ngerjain Buktinya rambut kamu putih Kayak pakek-pakek Ini kan cuma kemauan gue doang Gue cuma nyaruh kamu beliin catnya doang Begitu gue bilas Rambut gue juga item lagi Tapi cat ini Gak bisa kamu bilas Kamu harus tunggu 3 bulan Biar rambut kamu item lagi Tuh adon mer gue Enak kan dulu ngomong bah Tuh adon merah